Intro Saya Oyan Sekedana, pemilik KB Hiyaki Garden, Kiraan Restoran di Nusa Tidak. Saya memulai usaha penginapan ini di tahun 2017. Nah, pada tahun 2017 itu ada dampak erupsi Gunung-Gungung. Sepi pariwisata juga hampir tiga bulan. Setelah tiga tahun berlalu, di tahun 2020 kembali terkena dampak pandemi virus corona. Pariwisata sepi nyaris hampir dua tahun sekarang. Nah, di awal-awal pandemi, saya bingung karena beberapa media mengatakan kapan pandemi ini akan berakhir, kapan pariwisata akan pulih, kita tidak tahu. Kemudian saya mencoba mencari berita-berita yang sekiranya bisa menjadi acuan saya. Saya mendapati beberapa investor menjual saham-saham pariwisatanya, baik saham kereta api maupun saham-saham suatu terbang mereka. Oh, berarti saya berkesetuan ini akan lama. Nah, kemudian apa yang harus saya lakukan? Dari data BPS disebutkan yang bisa tumbuh di saat pandemi adalah sektor pertanian, kesehatan, pengadaan air, dan telekomunikasi. Nah, tentunya saya mencoba memilih bertani. Tetapi di Dusa Pida tantangnya luar biasa. Di Dusa Pida selain tanahnya tipis, air relatif hanya ada pada musim hujan, kemudian ada hamap mengganggu kera yang cukup banyak di Dusa Pida. Dari 16 desa, 10 desanya terkena hamap kera. Yang berikutnya, kalau kita menjual ke badi daratan, menyebrang pulau, ini harganya relatif lebih murah. Nah, kemudian saya mencari literatur-literatur, saya menemukan tanaman porang. Nah, tanaman porang kemudian saya pelajari dari berbagai media, kemudian saya masuk komunitas-komunitas tanaman porang. Akhirnya saya mencoba menanam di KB Jatikar dan Tila & Restoran. Nah, saya setelah paham, saya juga menjadi sekret salis hewan peralatan wilayah porang di Bali, yang terpusat sampai di Jakarta ada Pak Dalan Iskan yang menjadi hewan perkembangannya. Saya di tahun 2020 sampai menanam porang hampir 2 hektare. Kemudian di tahun 2021 ini, saya mencoba mengumbangkan sekitar ada 10 hektare lagi. Nah, melihat prospeknya berhasil. Kenapa porang saya yakini bisa menjadi solusi pandemi ini? Yang pertama, dia dibundukkan terlebih dahulu untuk menanggulangi tanah tipis di Nusapida. Yang kedua, dia relatif hanya hidup pada musim hujan. Cocok di Nusapida yang tidak ada air. Yang ketiga adalah, porang ini menganuk oksalat yang tentunya gatal, tidak dimakan kerah. Kemudian yang keempat, harganya relatif mahal di angka Rp 7.000 ke atas, sehingga masih memungkinkan kita seberangkan ke Bali Daratan. Nah, inilah yang menyebabkan saya bertani. Kemudian saya mencoba mengembangkan lagi bertani kacang sancaici. Nah, di tahun 2020, saya hanya temprot sedikit dan berhasil. Tahun 2021 ini, saya akan kembangkan hampir 2 hektare. Selain karena saya ada di pesisir pantai, saya juga bertani mencoba bertani rumput laut. Karena saya meyakini saat pandemi ini ada empat hal pokok dalam pertanian itu. Pertanian yang berbasis pangan, pangan yang berbasis ekspor, ekspor yang dimana produk pertanian itu mudah diawetkan. Rumput laut mempunyai masalah serius di Nusapida, yaitu terkena penyakit ais-ais. Penyakit ais-ais ini menyebabkan rumput laut rontok. Nah, saya mencoba mempelajari prinsip-prinsip dasarnya kenapa rumput laut rontok. Ternyata, penyebabnya adalah global warming, menyebabkan suhu permukaan air laut meningkat, kemudian juga ketinggian permukaan air juga meninggi, dan akhirnya saya mencoba membuat metode baru, yaitu yang saya namai sistem jaring kota aku. Nah, ini saya kembangkan beberapa set, kemudian sekarang beberapa orang sudah masyarakat mulai menirunya. Nah, akhirnya, pada akhirnya, saya berkesimpulan, pandemi ini adalah guru, karena tahu saja tidak cukup kesadaran tumbuh saat kita terjadi krisis. Terima kasih.